Intro Halo para pecinta catur Indonesia Kembali lagi di Tarigan Catur Channel Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan laga menarik Yang Tarigan Catur berjudul Partai Catur Tersadis Raja Yosep Tahir dibikin jalan-jalan Nah mengenai informasi pertandingan lebih detail Mari kita simak dalam layar berikut Ya pertandingan ini tersaji dalam turnamen BKD seri 14 Johan Pangestu Arena Sekitar tanggal 23 September 2020 kemarin Sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Barat Jadi partai ini masih fresh ya Dan dapat dinikmati penonton sekalian Nah pertarungan yang tersaji melibatkan Antara pemegang buah putih Dengan nama akun lices Yosep 2013 Adalah Yosep Tahir ya Yang mempunyai gelar International Master Sedangkan lawannya Roket BKD Disini dimainkan oleh Raden Syafiuddin Yang merupakan bocah berumur 16 tahun Tanpa berlama-lama Langsung saja kita masuk ke papan ya Disini Yosep menggunakan catur buah putih Sedangkan Raden menggunakan catur buah hitam Yosep membuka permainan dengan Pion E4 dan dibalas dengan Pion C5 Disini Raden mengajak permainan Dalam pembukaan pertahanan Sicilia ya Pion D4 Yosep membawa permainan Masih dalam pembukaan pertahanan Sicilia Namun nama variasinya adalah Smith Mora Gambit Pion C pukul D4 dan Pion C3 Tak mau menerima Gambit Disini Raden lebih memilih Pion menuju D3 Gajah pukul D3 Dan Pion G6 Untuk mempersiapkan Vincetto gajah ke petak G7 ya Pion C4 Gajah G7 Kuda F3 Dan kuda C6 Pion H3 Dan Pion D6 Disini kedua pemain Masih bermain safety ya Rokado pendek oleh putih Kuda F6 Kuda C3 Dan rokado pendek juga oleh hitam Gajah G5 Jelas Tujuan dari Yosep disini adalah Untuk menguasai Petak diagonal H4 D8 Sekaligus Mengancam Secara tidak langsung Menteri hitam Yang ada di petak D8 Lantas apa balasan dari Raden Dengan Pion H6 Tujuannya adalah untuk mengusir gajah Dan gajah Pindah ke E3 Gajah E6 Menteri D2 Jelas ya Yosep Mengincar Pion lemah Yang ada di petak H6 Mengetahui hal ini Raden memilih langkah Raja H7 Melibatkan Raja Untuk menjaga Pion lemah Di H6 Benteng A menuju C1 Menteri menuju A5 Pion B3 Benteng F menuju C8 Disini Kedua belah pihak ingin Untuk memenangkan pertarungan di lajur C ya Yang semi terbuka Benteng F menuju D1 Pion A6 Gajah B1 Biasanya Jika melakukan langkah ini Tentu Disini akan Menumpuk menteri ya Dan gajah bersama-sama Di petak diagonal B1 Hingga H7 Untuk menyerang Pertahanan Sep Raja dari hitam Tentu tau lah ya Dari seorang Raden pasti tau Karena sudah menjalankan Banyak pertandingan Sehingga Melakukan langkah Pion B5 Untuk merusak dulu Posisi Dari Yosef Di sayap menteri ya Pion C Pukul B5 Disini Langkah Yosef Dinilai kurang akurat Oleh analisa komputer Ada langkah Ada langkah lebih baik Dengan melakukan langkah Kuda D5 Apabila langkah ini Yang dilakukan Maka Menurut analisa komputer Yang akan terjadi Seperti berikut Menteri pukul Menteri pukul D2 Benteng Pukul D2 Gajah Pukul Kuda D5 Pion C Pukul D5 Kuda E5 Dan seterusnya ya Kita kembali Disini Justru Pion C Pukul B5 Dan balasan dari Raden adalah Pion A Pukul B5 Kuda D5 Lagi-lagi Ini adalah langkah Kurang tepat Kurang akurat Menurut analisa komputer Sebaiknya Yosef melakukan langkah Menteri Menuju E2 Jika ini dilakukan Maka yang terjadi Akan seperti ini Kuda G4 Gajah D2 Kuda GE Menuju E5 Kuda D5 Kuda Pukul F3 Skak Dan Menteri F3 Akan terjadi Seperti ini Namun Langkah yang dilakukan Adalah Kuda Menuju D5 Lantas apa Balasan Raden Menteri Pukul Menteri D2 Benteng Pukul D2 Gajah Pukul D5 Pion E Pukul D5 Dan Kuda B4 Jelas disini Mengancam Pion Lemah Yang ada di petak D5 D5 Dua kali Balasan dari Yosef adalah Benteng C menuju C menuju D1 Menempuk Kekuatan D Lajur D Sekaligus Untuk Menjaga Pion Lemah Yang ada di petak D5 Kuda D7 Pion 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 H4 Dan Kuda E5 Disini ada langkah Yang lebih baik Menurut analisa komputer Terkait langkah Dari Raden ini Langkah terbaik Menurut analisa komputer Adalah Bukan kuda E5 Tetapi Kuda F6 Jika ini dilakukan Maka langkah Yang tersaji Akan seperti ini Pion G3 Benteng A6 Raja G2 Benteng C Menuju A8 Menempuk Kekuatan Di Lajur A Kuda D4 Dan Seterusnya Kita kembali Disini Melakukan langkah Kuda E5 Apa yang dilakukan Oleh Yosef Kuda Pukul E5 Gajah Pukul E5 Pion H5 Disini Jelas Pion Yang ada Di G6 Tidak Bisa Memakan Pion Yang ada Di H5 Soalnya Ada Gajah Putih Yang Memasai Petak Diagonal B1 H7 Jadi Disini Raja Hitam Terancam Secara Tidak Langsung Lantas Apa Balasan Dari Raden Dengan Melakukan Langkah Raja G7 Melepaskan Pakuan Pada Petak Diagonal Panas Tersebut Pion H Pukul G6 Pion F Pukul G6 Benteng E2 Gajah Gajah F6 Pion F4 Pion G5 Pion F Pukul G5 Pion H Pukul G5 Dan Pion G3 Lalu Raden Melakukan Langkah Benteng Menuju C7 Raja G2 Ini Mulai Memasuki Permainan Babak Akhir Walaupun Buah Dari Masing Masing Pemain Masih Banyak Benteng A Menuju C8 Menumpuk Kekuatan Di Lajur C Raja F3 Benteng C3 Raja G4 Jelas Disini Ini Ingin Untuk Memakan Pion Lemah Yang Ada Di Petak G5 Kuda A6 Gajah D2 Tujuannya Jelas Untuk Mengancam Benteng Hitam Yang Ada Di Petak C3 Benteng Pindah Ke C5 Dan Gajah Pukul Pion Yang Ada Di G5 Ini Langkah Ini Cukup Berisiko Karena Ada Balasan Yang Cukup Bagus Dari Seorang Raden Dengan Benteng G8 Tentu Mengancam Raja Putih Nantinya Secara Tidak Langsung Sehingga Disini Gajah Putih Harus Cepat Pindah Dengan Pindah Ke E3 Agar Tidak Terkena Pin Nantinya Benteng C3 Jelas Disini Hitam Sudah Mulai Menusuk Raden Sudah Mulai Menusuk Kepertahanan Yosep Ini Jelas Berbahaya Raja F3 Dengan Mencoba Melindungi Gajah Putih Yang Ada Petak E3 Gajah E5 Dan Pion G4 Benteng H8 Disini Ada Kemungkinan Jika Putih Melakukan Sembarang Langkah Misalkan Pion A3 Bisa Dilakukan Dengan Langkah Benteng Skak DH3 Dan Gajah Putih Ini Akan Sangat Rawan Posisinya Oleh Karena Itu Kita Kembali Disini Langkah Yang Dilakukan Oleh Yosep Adalah Benteng D3 Jelas Disini Agar Tidak Tidak Terjadi Langkah Seperti Tadi Dan Disini Langkah Yang Dilakukan Adalah Benteng C Menuju C8 Kita Lanjutkan Benteng G2 Benteng H1 Disini Tujuannya Jelas Untuk Mengancam Gajah Putih Yang Ada Di Petak H1 Maaf Fungsinya Di Petak B1 Lalu Disini Yosep Memindahkan Gajah Ke Petak C2 Kuda B4 Mengancam Benteng Serta Gajah Lantas Apa Yang Dilakukan Oleh Yosep Benteng Pindah Ke D2 Benteng C3 Raja E4 Benteng E1 Jelas Benteng Hitam Keduanya Sedang Mengancam Gajah Yang Berada Di Petak E3 Gajah D3 Tujuannya Untuk Menutup Akses Dari Benteng Hitam Untuk Dapat Mendapatkan Gajah Putih Petak Hitam Yang Lemah Kuda Pukul Pion Di D5 Ini bukan Sembarang Pengorbanan Tetapi Ada Kompensasi Setelah Raja Pukul Kuda Maka Benteng Pukul Gajah Dan Gajah F5 Ini adalah Merupakan Sebuah Kesalahan Dan Ada Langkah Yang Lebih Baik Yaitu Dengan Melakukan Langkah Pion B4 Dan Dilanjutkan Dengan Benteng C Pukul D3 Skak Tetapi Langkah Ini Tidak Dilakukan Sehingga Setelah Langkah Dari Raden Ini Yosef Tahir Memutuskan Untuk Menyerah Langkah Apakah Itu Langkah Itu Adalah Gajah F6 Kenapa Menyerah Kita Lihat Disini Jelas Raja Putih Sudah Tidak Bisa Kemana Mana Lagi Raja Yosef Sudah Tidak Bisa Kemana Mana Lagi Dan Putih Hanya Bisa Menggerakkan Perwira Perwira Atau Pion Yang Lain Sedangkan Hitam Ada Upaya Untuk Bisa Melakukan Kombinasi Kombinasi Kita Contoh Putih Melakukan Langkah Pion Menuju A4 Ingin Promosi Misalkan Maka Disini Ada Langkah Luar Biasa Dari Raden Dengan Benteng Menuju E5 Skak Jelas Raja Hanya Punya Satu Langkah Menuju D4 Dan Hitam Dapat Melakukan Kombinasi Dengan Open Skak Benteng Pukul Gajah Di F5 Skak Lagi Lagi Disini Raja Putih Terkekang ya Posisinya Raja Putih Hanya bisa Pindah ke E4 Dan Jelas Disini Hitam Memenangkan Satu Perwira Dan Raden Akan Mampu Memenangkan Permainan Lebih Mudah Daripada Yosef Oke Menurut Tarigan Catur Video Kali ini Cukup Nantikan Konten-konten Selanjutnya Tetap Di Tarigan Catur Channel Terima 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 Terima